Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan proses identifikasi jenazah di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta, kita bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juruk kamera Untung Widodo. Felmi, bagaimana dengan tiga jenazah yang sudah diidentifikasi hari ini? Apakah keluarga korban sudah mengambil jenazah tersebut? Iadora pasca dilakukan rekonsiliasi dan juga pencocokan data dari jenazah yang menjadi korban dari ledakan pabrik mercon atau ledakan pabrik kembang api beberapa waktu lalu memang sudah teridentifikasi. Pagi ini tadi dari kepolisian menyatakan bahwa memang tiga jenazah ini sudah dinyatakan dan sudah teridentifikasi. Untuk sampai saat ini memang keluarga belum mengkonfirmasi secara pasti terkait dengan adanya pengambilan jenazah atau terkait dengan adanya serata lima jenazah ini. Namun dapat saya pastikan bahwa memang sudah teridentifikasi tiga orang yang berhasil ini diidentifikasi adalah yang pertama adalah Selamet Rahmat yang berasal dari Garut. Ini merupakan teridentifikasi melalui DNA gigi dan juga medis. Kemudian jenazah kedua yang teridentifikasi yaitu atas nama Marwati binti Atip yang berasal dari Tangerang. Ini juga teridentifikasi dari DNA gigi dan juga medis. Dan yang ketiga yakni jenazah yang teridentifikasi adalah Sutrisna bin Alim juga berasal dari Tangerang dan teridentifikasi dari DNA gigi dan juga medis. Dan jika dijumlahkan secara total bahwa sampai dengan saat ini Dora total sudah ada empat jenazah yang teridentifikasi sebelumnya. Memang sudah ada satu jenazah yaitu seorang anak berusia 14 tahun asal Tangerang yang sudah dimakamkan atau sudah terkonfirmasi sudah dimakamkan pagi tadi. Dan memang untuk dari 47 kantong jenazah ini memang semuanya belum teridentifikasi. Memang sudah dibuka sebanyak 37 kantong jenazah. Dan dari 37 kantong jenazah ini isinya masing-masing 37 jenazah. Namun yang sudah teridentifikasi seperti saya katakan tadi adalah 40 jenazah. Namun 10 kantong jenazah lainnya ini belum teridentifikasi. Apakah memang 10 kantong jenazah ini berisi 10 jenazah atau bisa lebih? Dora. Ya cukup banyak begitu ya jenazah yang belum berhasil teridentifikasi. Kemudian ini kelanjutan dari proses identifikasi korban lainnya seperti apa Felmi? Ya Dora untuk kelanjutan identifikasi selanjutnya atau kelanjutan identifikasi terhadap korban-korban yang belum diketahui identitasnya ini. Sampai sekarang memang kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Namun bisa saya informasikan Dora bahwa memang total dari keluarga jenazah atau keluarga korban ledakan pabrik petasan beberapa waktu lalu di Tangerang ini sudah yang melapor atau keluarga yang sudah melapor hari ini adalah sebanyak 50 keluarga ke Rumah Sakit Polri. Dan ini memang untuk 50 keluarga ini dapat disimpulkan bahwa dari 50 keluarga yang melapor dengan adanya kemungkinan jenazah ini memungkinkan bahwa jumlah jenazah bisa melebihi dari jumlah kantong jenazah yaitu sebanyak 47 kantong jenazah. Ada kemungkinan memang jenazah ini jumlahnya lebih dari sebanyak 47 itu. Dan juga terkait dengan informasi lainnya yang bisa saya sampaikan Dora untuk penetapan jenazah yang sudah teridentifikasi informasi lainnya terkait dengan ledakan beberapa waktu lalu ini pihak kepolisian juga sudah menetapkan 3 tersangka dari ledakan pabrik petasan ini. Yaitu 3 tersangka itu antara lain yang pertama pemilik dari pabrik ini atas nama Indra Leono. Kemudian yang kedua yaitu pengelola dari pabrik ini atas nama Andre Hartanto. Dan yang ketiga adalah bagian atau pihak yang biasanya mengelas atap dari pabrik ini yaitu yang bernama Subarkah Ega Sanjaya. Demikian Dora. Baik Felmi Lobela terima kasih atas laporan Anda dan juga juru kamera Untung Widodo langsung dari Rumah Sakit Polri Kramacat.